PASAR PAGI ASEMKA Pasar ini merupakan salah satu pusat perdagangan di masa lalu, yang kini lebih dikenal sebagai pusat grosir beragam aksesoris yang cukup besar. Wajar jika pasar ASEMKA dikenal sebagai pusat perdagangan, lantaran kawasan ini dikenal sebagai kawasan pecinan di Batavia. Di kawasan inilah, konon awal mula komunitas Tionghoa datang langsung dari negeri China dan menempati wilayah kali besar. Namun sebagai kawasan perdagangan tertua bangunan di kawasan ASEMKA, tak lagi sepenuhnya tua. Seiring berkembangnya jaman, bangunan-bangunan tua peninggalan jaman penjajahan Belanda telah berganti jajaran ruko-ruko modern. PASAR PAGI ASEMKA Mas kalo kunciran yang modelnya seperti per itu dimana sih letaknya? Dari tadi banyak banget pilihannya aku bingung letaknya dimana nih? Iya yang kayak gini ya? Oh iya bener-bener. Ini segini berapa mas? Kayak gini kan beda-beda harganya. Kalo kayak gini Rp12.000. Rp12.000? Kalo ini Rp20.000. Wah ini yang Rp12.000 bisa ditawar lagi gak mas? Jadi Rp10.000 kek? Kalo disini udah harga glossier. Udah ga bisa ditawar lagi. Udah ga bisa ditawar lagi. Ini gua ngomong dengan mas siapa? Mas Hendra. Oh mas Hendra. Mas Hendra aku boleh ngobrol-ngobrol sebentar gak? Sebelum nanti lanjutkan tanya-tanya lagi soal harga ya. Nah teman muter-muter aku sudah berada di Pasar Pagi Asemka nih. Bersama dengan mas Hendra salah satu pemilik toko aksesoris ya mas ya. Di Pasar Pagi Asemka ini. Sebenernya ini pasar kan sudah lama ya mas ya. Tapi kenapa dikenal dengan pusat aksesoris yang murah meriah ya mas? Tau ga ceritanya gimana awalnya? Kalo ceritanya sih kurang tau. Cuma kita ya orang-orang aja yang bilang disini pusatnya yang paling murah lah ibaratnya. Tapi berarti baru berapa tahun nih? Di sini, dagang di sini mas Hendra? Kalo saya sekitar udah 8 tahunan ga ya? Oh lumayan ya? 8 tahunan. Sebenernya ini dari mana aja sih mas? Barang-barangnya, pernak-perniknya? Mas Hendra fokus di pernak-pernik aja atau jual-jual yang lain? Kalo kita khusus asesoris aja. Ini barangnya dari Cina sih ya. Iya dari sini. Kalo yang lokal-kalo yang biasa mungkin seperti Bandung mungkin gitu. Oh gitu. Jadi ini tapi bisnis sendiri dari awal atau turun temurun dari keluarga? Oh nggak, ini bisnis sendiri. Oh satu toko aja atau ada cabang juga disini? Cabangnya ada. Cabangnya ada di Blok A1 di Jalan Bekerang sana. Biasanya kalo misalnya para pembeli datang kesini, ini kan deket banget ya sama museum-museum gitu kan. Terus sekalian mampir, ah kan sayang ya kalo ga ke Pasar Pagi Asamka untuk borong-borong. Nah, untuk biasanya yang paling laris tuh orang-orang pada beli apa sih Mas di aksesoris disini? Biasanya perempuan kan? Iya. Biasanya sih musiman ya. Kadang-kadang sih Bando kalo lagi musim, nih seperti kayak gini nih. Bando Unicorn ini. Oh iya Bando Unicorn lagi musim ya? Iya ini dari musim ya. Kadang-kadang kalo hari Minggu ramennya ya gitu. Yang burunya ya gini ya orang yang jalan-jalan. Hmm, kenapa sih harganya bisa murah banget ya kalo menurut orang-orang kan? Terus enak nih bisa ditawar. Apakah tadi langsung dari importirnya atau seperti apa? Ya kalo kita kan dari importir ya dari sini ya lebih murah daripada lokal gitu loh. Hmm, kalo untuk tips belanja disini Mas. Punya ini ga sih saran-saran gitu buat para pengunjung. Ya ditawar udah pasti lah. Terus juga kan soalnya ini banyak banget letaknya. Mau cari yang terbaik, kualitasnya juga seperti apa. Mungkin punya saran ga sih untuk para pembeli? Oh kalo saran sih gak. Kalo disini mah udah lari pasar pagi pasti otomatis murah lah ya. Murah? Gak ada main harga tuh gak ada. Gak ada main harga. Tapi aku boleh beli satuan atau harus misalnya disini harus beli sekodi? Atau bisa eceran? Kalo disini sistemnya ya perkemasan gitu. Kalo disini kan jualnya kalo yang lusinan lusinan. Kalo yang serennya seperti ini nih ya harus segini gitu. Oh begitu ya? Jadi ga ngecep. Range harganya juga dari berapa sampe berapa ya? Yang aku tawarkan 12 ribu nih. Ada yang lebih murah lagi ga? Atau yang lebih mahal lagi itu tergantung dari kualitasnya tadi atau apa? Iya tergantung barangnya sih. Tergantung barangnya. Kalo kita kan bisa nanginin partai besar bisa. Oh bisa? Iya bisa. Jadi kalo? Kalo misalnya dari Kapua. Kan ini hampir seluruh Indonesia kita kirim. Jual online juga ga mas? Online iya. Oh gitu. Di atas bagian online di atas. Jadi kalo misalnya mau pesen banyak untuk wedding gitu. Aksesoris wedding gitu. Bisa juga ya untuk pernikahan. Iya bisa bisa. Atau macem-macem ya. Oke deh kalo gitu mas. Oh iya tadi harganya ga bisa turun lagi nih ya. Iya udah. Jadi. Gak harga gelosir. Kirain 10 ribu gitu. Oh iya. Atau aku liat dulu deh cari yang lebih murah. Ntar kan bisa ditawar lagi kan ya mas ya. Iya silahkan. Oke makasih mas Tendra ya. Iya sama. Waktunya aku mau keliling-keliling lagi. Oh iya silahkan silahkan. Yaudah. Makasih mas. Iya.